Jadi anak-anak di bawah tujuh tahun, witness apapun yang terjadi sama orang tua, sibling-nya, temannya, peers-nya, atau teachers-nya pun sekalian, itu tuh terekam. Jadi orang sebelum conscious itu kan harus ada software-nya, seperti komputer kan, kayak komputer gitu kan. Komputer lu baru beli gitu, pasti lu download dulu software-nya, baru bisa install program. Baru bisa operating gitu kan. Ya kenapa? Gue bilang ini aspek psikologis itu penting sekali gitu kan, sebelum mereka jadi conscious dengan sendirinya, why not kita sebagai orang yang lebih dewasa, jadi teacher atau parents, memasukkan software yang kalau bisa, bisa bikin anaknya happy kemudian di hari gitu. Halo semua, ketemu lagi di Podcast 306 Berajat bersama gue Vina. Di episode hari ini gue kedatangan dua bintang tamu, Jilly dan Keisha. Mereka ini adalah pendiri dari Intelligence and Music, yaitu sebuah platform di mana mereka biasanya share informasi seputar tentang pendidikan musik. Jadi di episode hari ini kita juga ingin lebih dalam lagi mengetahui apa sih yang mereka share dengan Intelligence and Music ini, dan aspek-aspek dari segi pendidikan musik. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita sambut Keisha dan Gili. Halo. Jadi mereka ini berdua sebenarnya temen gue dulu waktu di UPH, di Pelita Harapan, di jurusan musik juga. Dan lu dulu dari musik edukasi ya? Musik edukasi. Dan Keisha dulu performance content moral. Oke, mungkin supaya temen-temen lebih paham lagi nih background dari kalian mendirikan Intelligence and Music ini, mungkin Keisha kali, bisa ceritain nggak? Awal, kebetulannya kenapa kalian mendirikan ini gitu? Iya, jadi awalnya tuh udah tahun berapa ya? 2019 awal. Keisha sempat telepon gue. Tiba-tiba, Gil, boleh ngobrol nggak nih? Terus isi pembicaraannya, kira-kira ebu Keisha. Iya, jadi awalnya intinya, anakku kan ada sekolah di satu preschool di Tanggerang Selatan, terus udah gitu preschoolnya ini, tau aku, oh kamu, oh aku dulu sekolah musik gitu kan, musisi lah gitu, terus ngajar musik. Jadi headmasternya approach aku, dia bilang, Miss, Mom, aku mau ngadain program musik nih di preschool lain nih, tapi nggak mau yang kayak les-lesan, yang kayak anak langsung belajar piano, atau belajar instrumen gitu, jadi mereka maunya kayak tetap kelas yang bersama, tapi at the same time, learning music in a fun way. Dia mungkin kayak udah ada referensi juga. Terus begitu kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, aku udah, aku akhirnya approach Gilly kan, yang aku tau, anak edukasi, angkatan gue dulu siapa ya? Entah kenapa, waktu itu yang keinget dia. Terus udah memang istilahnya. Memorabel. Iya, kan dulu kan deket juga dari zaman kuliah kan, yang jadinya kayak kita ngobrol, gini-gini-gini nih, sekolah anak gue mau gini-gini-gini. Terus dia tiba-tiba ngomong, Oh, gue ada referensi ini, ini, ini. Pake, pake boom waker, pake alat-alat yang fun, yang warna-warni gitu-gitu. Terus pas kita meeting sama headmasternya, ternyata memang apa yang udah she had in mind, memang itu juga gitu. Jadi kayak memang cocok, ngeklik langsung. Akhirnya kita decide, kita mau develop, awalnya mau develop curriculum buat pre-school anak-anak bersekolah. Ceritanya musik, curriculumnya kayak semacam ekstrakulikuler yang kayak kegiatan tambahan di sekolahnya gitu, yang belajaran musik. Terus udah gitu setelah ngobrol panjang-ngobrol panjang, kita kan kalo ngobrol kan suka ngarolongi dulu kemana-mana kan. Iya. Jadi kayak, terus dia point out, lu kok kalo minum, kalo lagi makan suka gigit-git sedotan, lagi apa gitu, gigit hukum. Pokoknya lu kayak kayak suka fidgeting gitu-gitu kan. Terus udah gitu dia nanya, lu lagi kecil itu ya gak pake dot ya? Hah? Kok tau lu gitu? Jadi pokoknya intinya, memang aku dari dulu abis asih gak pake dot gitu. Pokoknya terus dia bilang, oh berarti perkembangan oral lu ada yang urat, ada yang escape gitu. Akhirnya kita ngobrol banyak soal perkembangan anak gitu. Boleh kan gue juga udah punya anak, anak gue umur 4 tahun kan. Jadi memang lagi masa-masanya. Oh setelah ngobrol, memang oh iya murid gue ada yang gini-gini, gini-gini, gini-gini. Jadi ternyata menarik sekali gitu. Akhirnya kita decide untuk gali lebih dalam. Jadi gue sendiri belajar sebagai orang tua, sebagai pengajar juga belajar, oh ternyata banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan bukan hanya skill musiknya, tapi juga dari segi emosional, dari segi psikologi, perkembangan, dari audio, motorik, emosional, semua jadinya. Jadinya kita decide, kita mau masukin juga itu ke kurikulum kita gitu. Jadi ke kurikulum yang mau kita develop, istilahnya bukan cuma musik aja. Tapi perkembangan secara whole gitu. Mulai dari intelligence, sama emosi, sama social, sama motorik, yang tadi kita bilang audio dan semuanya gitu. Sampai sensorik, segala macam gitu. Akhirnya kita decide juga, oh ternyata bukan cuma anak-anak doang ya. Yang penting kita juga sebagai parents mempengaruhi anak-anak kita nanti gimana. Kita sebagai teachers juga mempengaruhi nanti murid-murid kita bagus atau nggak. Bagaimana kita transfer ilmu, bagaimana kayak media kita pakai, kreativitas kita itu mempengaruhi sama nanti outcome murid kita gitu. Apakah murid kita bakal bosen belajar, apakah anak kita bakal stress disuruh belajar satu instrumen atau apa gitu. Itu dat come to our attention, jadi akhirnya meluas. Akhirnya kita decide, kita bikin intelligence and music. Jadi kita bukan cuma fokus di musik, tapi kita fokus ke yang tadi juga secara home gitu ceritanya. Mengarik sih. Jadi ada yang mana tamanya? Setuju nggak? Ada yang mana tamanya? Iya, basically our goal kedepannya ya dengan IAMU bisa ngajak society lebih ngerti lagi dalam cara penyampaian edukasi musik. Dan parenting style juga, maksudnya gimana supaya ngerace seorang anak supaya lebih mindful dan kedepannya paling penting gimana anak itu bisa happy. Menarik sih. Gue kalo misalkan boleh share sedikit, dulu gue waktu di Austria itu kan ngambil ilmu pedagogi juga. Sebelumnya di UPH itu kan dulu ngambil performance sekarang. Terus dari gue belajar ilmu pedagogi itu juga baru gue tau yang namanya, oh kita harus perhatiin psikologi seorang anak gitu-gitu. Dan gue sering banget ngeliat kalo misalkan ketemu di suatu masterclass gitu ya sama pemain-pemain yang dibilangnya udah ya berstandart internasional gitu ya. Mereka tuh ya kalo di depan panggung ya oke, jago banget gitu kan. Cuma di saat mereka ingin membagikan ilmu itu, itu tuh kayak gak nyampe gitu ya. Ya mereka gak bisa menjabarkan apa yang mereka punya bahwa mulai jadi istilahnya sedang berkembang gitu. Nah menurut Luthiel mungkin seberapa penting sih kayak ilmu pedagogi buat seorang pengajar gitu kan. Dan kalo gue liat di Indonesia banyak pengajar tuh ya ya for the sake of ya udah lo main satu lagu nih oke lo udah bisa oke lo pulang gitu kan. Jadi gak ada attachment dari segi psikologi atau kayak mengembangkan intelijensi dari si muridnya itu gitu. Jadi sampel apa penting banget. Iya, jajanya performer. Judulnya udah performer. Hmm. Orang yang punya skill untuk perform. Sedangkan teacher kan teaching. ini ini buat gue lu punya ilmu tapi tanpa pengertian cara mentransfer ilmu itu pengembangan pengembangan ilmu ke anak dan transferan nggak akan maksimal tapi kalau lu ada ilmu how to transfer ilmu itu ke anaknya yaitu pengembangan anak akan menjadi lebih maksimal gitu loh jadi buat gue ilmu pengajaran enggak stop cuman pasing Oh kerocet satu ketuk atau minim dua ketuk cuman cara kita mentransfer ilmunya ke anak supaya anak juga mengerti dengan baik dan juga enggak merasa ah this is boring lesson gitu kan ya penting sekali gitu loh jadi sebenarnya mengerti akan psikologi basic perkembangan anak penting banget contohnya gini misalnya karena kesya udah punya anak gitu pasti pernah dong lewat-lewatin stage kayak Oh si anak awal-awal lahir nggak boleh langsung dikasih makanan solid ya kan dari awal mungkin mulai dari asik lalu ke semi-solid gitu kan semi-solid lalu ke nanti baru ke solid kan nggak mungkin anak yang baru umur tujuh bulan kita langsung kasih steak tak gitu kan sama analoginya seperti itu ilmu pun juga kita tahu kok rocet minim dotet minim tapi kita nggak bisa maksa anak ini rocet satu ini minim dua tapi how we transfer the ilmu tersebut itu harus kita otak atik dan mengerti sesuai dengan perkembangan otaknya dia di umur tersebut sebenarnya kan setiap setiap usia itu perkembangannya berbeda-beda ya makanya kita harus menyesuaikan gitu loh let's say if you know Jean Piaget dia psikolog bukan psikolog eh dia apa ahli teori yang mengajarkan bahwa anak tuh kalau umur 0-2 perkembangannya dimana kalau umur 7-11 perkembangannya dimana dan mostly yang biasa yang kita saya dan Keisha banyak interaksi itu anak-anak yang umurnya sekitar 5-6-7 ya 5-6-7 nah umur-umur anak segitu kan belum bisa langsung dikasih konsep ilmu secara konkret ya mungkin secara image secara fun fun gitu loh kita kita ngajarin anak konsep tapi dengan fun way nggak secara konkret ditelen bulat-bulat ini loh satu tambah satu dua atau dua tambah tiga lima gitu intinya sih gitu sih harus mengerti step by step perkembangannya si anak gitu ya iya sih karena menurut gua juga yang bikin anak-anak bosan gitu ya kalau masukkan satu kelas instrumen gitu ya karena nggak ada mereka nggak merasa bahwa gurunya itu care dengan apa yang dia merasa gitu kan cuma ya udah kayak yang tadi gua bilang pokoknya masuk ya lu main betul lu bisa nggak bisa ya udah selesai mesen kita itu jadi nggak ada yang kayak kenapa hari ini sedih kelihatannya kayak gitu-gitu itu juga penting sih jadi aspek psikologi apa yang menurut lu penting gitu buat dimiliki oleh seorang pengajar gitu kalau misalkan ada anak yang masuk ke kelas lu terus apa aja gitu poin-poin yang mesti lu lihat kalau dari aku pribadinya maka kalau Gili kan banyak muridnya dia yang paling kecil ada umur tiga tahun kalau aku sendiri kan kalau ngajar vokal sama biola jarang yang semur segitu kan biasa rata-rata paling ada yang biasa umur 10-11 gitu-gitu ada akal umur tahun atau bahkan yang mahasiswa sekalian yang memang udah remaja jadi kayak istilahnya pergumulan emosionalnya berbeda gitu kalau aku pribadi approachnya kalau sama yang umur-umur memang yang istilahnya udah mulai puber ke atas gitu ya kita menempatkan diri kita sebagai teman gitu kayak kalau aku pribadi ya kayak aku ngobrol aku bakal tanya dia dulu kamu misalnya kayak aku ngajar vokal gitu kan kamu selama ini merasa kamu nyanyi itu gimana udah sampai mana gitu nanti dia akan dia akan share dulu pengalaman bernyanyi dia aku kok sulitan ini loh ci gini-gini kak kok gue gini-gini gak bisa ya gitu nanti dari situ bakal baru dikasih masukan-masukan tapi at the same time yang tadi lo bilang kalau yang tadi lo bilang bahwa kayak kalau misalnya kalau aku kalau misalnya hari itu dia masuk dengan muka agak bete pasti akan aku tanya kenapa hari ini lagi ada masalah atau gimana kalau dia mau share dia akan share gak apa-apa kita ambil waktu sedikit gitu dari lesson kita atau kalau dia lagi ada problem dia belum cerita gitu kalau aku pribadi ya dia gak cerita dia gak itu ya yang ada dia lessonnya juga gak akan konsen gak akan bisa maksimal gitu jadi kayak ambil waktu 10 menit untuk oh gitu aku kasih sedikit apa masukkan saran dan habis itu dia baru oke baru konsen baru bisa lesson dengan baik gitu itu kalau aku pribadi sih terus kayak mindsetnya kita pernah ngobrol juga ya sama Lestika apa gitu-gitu mindsetnya kalau kita melulu fokusnya pokoknya lo mesti bisa tekniknya ya bukan kita mindsetnya kita mau sama-sama si muridnya tuh maju dan menikmati gitu kan kalau dia mindsetnya kita maunya kok pokoknya gue sebagai guru maunya lo mesti bisa menguasai lebih ini nih tapi enggak kita fokusnya oke yang penting kalau kalau dia kita kasih satu hal terus dia udah bisa lihat oh ada progress progress dia pasti happy dong otomatis dia akan akan lakukan lebih karena dia merasa oh ada progress nih oh gue bisa ya ternyata gitu kalau kita langsung set standartnya langsung harus bisa lagu tertentu mereka akan stress gitu kan jadi kayak yang penting dia happy dulu dia bisa lihat dia punya progress gitu kalau gue pribadi sih gitu kalau gil dari yang murid yang lebih kecilnya bedanya basically secara science kan udah terbukti kita sebagai manusia itu setiap harinya hanya menggunakan fungsi otak hanya lima persen secara konses 95% itu datang dari subconscious subconscious itu dibentuk kapan itu pemrogram pemrograman otak terjadi ketika waktu kecil sampai tujuh tahun di tujuh tahun awal itu manusia kan punya frekuensi otak paling rendah ketika tujuh tahun tersebut tujuh tahun pertama itu jadi itu ada yang namanya gelombang otak namanya theta theta wave itu sama dengan hypnosis jadi ketika hypnosis kan dimasukin apa aja download secara otomatis jadi anak-anak di bawah tujuh tahun witness apapun yang terjadi sama orang tua siblingnya temannya peersnya atau teachersnya pun sekalian itu terekam kan jadi orang sebelum conscious itu kan harus ada softwarenya seperti komputer kan kayak komputer gitu kan komputer lu baru beli gitu pasti lu download dulu softwarenya baru bisa install product baru bisa operating gitu kan ya kenapa gue bilang ini aspek psikologi penting sekali gitu kan sebelum mereka jadi conscious dengan sendirinya why not kita sebagai orang yang lebih dewasa jadi teacher atau parents memasukkan software yang kalau bisa bisa bikin anaknya happy kemudian di hari gitu contohnya gini maksudnya saya pribadi sama Keisha juga punya pengalaman pribadi ya ketika waktu kecil sama-sama dapet guru musik tuh yang striknya luar biasa tapi karena coping mechanismnya beda buat Keisha itu jadi traumatic jadi dia karena strik gurunya dia jadinya bawaannya not content jadinya bawaannya karena frustrasi gitu kalau belajar ilmu musik gitu kan udah udah dateng-dateng udah bawaannya udah trauma gitu kalau gue pribadi bawaannya karena copingnya beda sama Keisha gue berasanya ada satu waktu di awal pengajaran gue oh cara ngajar tuh begini gitu karena gue rasa guru gue berhasil kok ngedidik gue kenapa nggak gua pakai lagi ke anak-anak gue straight as Oriental nggak pusing lah murid mau merasakan apa yang penting gua ngelakuin hari ini lesson sekian harus habis ngikutin guru-guru wajib ya jadi tuh yang paling-paling-paling membekas tuh ya itu gitu konsep yang dia passing sama si guru yang pendahulu ke gue you might say task Oriental teaching bukan student center juga pakai ulang nah pas 2015 aduh itu gue dapat murid banyak macem ya kan I wouldn't label them as a special needs atau gimana karena gue sendiri juga bukan psikiatris atau psikolog cuman ada satu waktu gue tuh sampai frustrasi merasa bahwa apakah gue harus melanjutkan karir gue sebagai guru atau enggak nih karena apa kok aneh ya gue kan selalu menerapkan pakai salah satu cara itu doang ke berbagai murid sedangkan ya ada semuanya gue pikir dulu punya pemikiran apa harga mati ah emang anak sekarang tuh lebih lembek gitu mentalnya tempe lah nggak sekuat kita padahal itu salah pemikirannya kurang bener ya waktu itu ya jadi sampai gue frustrasi gue ngambil course lagi gue belajar lagi tentang psikologi anak oh my goodness you wouldn't happen apa you wouldn't believe it gitu loh ternyata yang gue hadapin meskipun gue mungkin enggak dikasih prior diagnosis dari orangtuanya sedikit-dikit gue bukanya maksudnya mengkotakan anak-anak ya tapi mempelajari mungkin ADHD itu gimana simptomnya gimana anak-anaknya betah seperti apa Asperger seperti apa karena ternyata begitu banyak variasi anak-anak yang di tempat gue ngajar itu ternyata mereka punya ini loh gitu loh melabeli bukan berarti karena mengkotakan tapi melabeli untuk lebih getting in tune sama mereka waktu ngajar ini ketika gue udah tahu oh si anak ini kondisinya seperti ini oh ya udah jadi ekspektasi gue sebagai guru yang tadinya terlalu tinggi jadi gue turunin gue samakan dengan perkembangannya mereka yang harus diasah dulu di usia tersebut gitu loh paling lucu gini mungkin Vina atau Keisha pernah nonton ini enggak Big Bang Theory pernah ketemu Sheldon enggak Sheldon kita nonton di Big Bang Theory it's fun it's hilarious I've met one kid yang exactly kayak gitu kan gue sampe bingung dalam hati kok ini anak sotoy bener mau diajarin tapi lebih ini gitu kan pretty much the same sama Sheldon real life Sheldon gitu jadi setelah gue cari tahu oh my goodness ternyata anak ini seperti Sheldon jadi gue harus gak take it personally bahwa dia bukannya melawan tapi memang trademarknya mereka tuh begitu gitu orang-orang yang mengidap maksudnya bukan mengidap sorry orang-orang yang mempunyai sindrom Asperger ya seperti itu karakternya gitu loh jadi dari sana saya mengubah pola pemikiran pola pengajaran harus lebih mindful dan memperhatikan hal-hal tersebut gitu enggak melulu tes oriented pokoknya lesson 123 harus habis dalam satu kurun waktu jadi istilahnya satu anak beda cara apa ya beda-beda anak beda cara beda-beda cara transfer ilmunya beda cara nah tadi sebenarnya menarik sih Gil karena gue juga ini juga ilmu yang gue dapet dari sana juga lah kita itu kan ngajar orang atau human gitu bukan robot gitu kan jadi lu gak bisa cuma ngasih oh yaudah ini gue punya pas buat lu terus yaudah ntar otomatis lu pasti mencapai goal gitu kan dan gue juga dulu pernah ikut satu masterclass dari gitaris Jerman waktu itu dia bilang dia educator yang bagus banget murid itu udah kayak yaudah laku international semua dia bilang kalau misalkan sesuatu gak berfusi itu yang salah ya bukan murid lu itu lu yang salah karena lu cuma punya satu way gitu sedangkan orang setiap murid itu kan ya kayak lu bilang coping mechanismnya berbeda karakternya berbeda, backgroundnya berbeda jadi lu gak bisa pakai satu cara untuk semua murid lu udah mencapai goal yang sama gitu kan cuma kan gimana ya mungkin sebagai pengajar gue juga sering mengalami satu situasi dimana lu pengen memberikan ya istilahnya keleluasaan gitu ya berpikir bahwa lu adalah teman murid lu gitu kan cuma di satu sisi lu juga pengen bahwa dia berkembang secara intelektual gitu kan atau dari segi permainan musiknya gitu nah menurut kalian tuh boundariesnya tuh dimana gitu lu harus setegas mungkin tegas bukan kata yang baik ya tapi ya maksudnya dimana lu harus menggambar garis supaya dia juga bisa menengahkan apa yang lu katakan tapi dia juga tetap bisa merasa lu tuh ya teman mereka gitu jadi dimana gitu boundariesnya gitu ya itu yang tadi gue bilang setiap anak, setiap umur, setiap stage berbeda-beda untuk anak-anak sih jadi ya setiap lesson gue selalu memulai kata-kata how are you ke mereka gitu dan jawaban yang gue expect gue gak prefer mereka tuh selalu menjawab how are you eh apa, i am fine seperti textbook gitu kan how are you, i am fine, thank you gitu kan i don't know gitu ya gue maunya mereka bisa dengan nyaman telling me what happened with their day oh i'm not feeling good or i'm not feeling happy today gitu kan even if they're happy juga akan gue encourage lagi oh can you tell me what makes your day happy gitu kan supaya memang secara psikologi itu penting sekali untuk meng-acknowledge perasaan seseorang nah contoh yang lebih konkret lagi maksudnya kadang apa penting ini gue pernah sharing sama Keisha dulu waktu gue kecil jadi ya parenting style asian parenting style lah ya kalau nangis hai ya stop ah, gak boleh nangis ah gitu kan iya diam ya satu, dua, tiga, diam satu, dua, tiga, kalau gak setil gitu kan atau marah gak boleh marah-marah jadi darah tinggi nanti misalnya gitu kan iya itu kan dismissing iya ya kan dismissing ada satu waktu tuh gue tuh lucu aneh sama diri sendiri jadi if you watch friends gue ngerasa gue relatable banget sama Chandler hmm ya jadi seketika gue ngerasa uneasy atau feeling not uncomfortable gue gak bisa maksudnya kasih tahu eh orang bahwa gue tuh sedang tidak senang atau sedang tidak eh atau gue merasa boundaries gue udah di cross gitu sama orang gitu gue gak bisa ngomong gitu loh gue gak happy loh lu giniin gue gitu yang ada gue kasih sarcastic joke dong hmm malah ngebanyol tapi sarcastic gitu yang pasti orang gak akan ngerti apa yang gue rasain gitu makanya dari situ oh ternyata bener perkembangan ketika lo early childhood anak-anak ngerasain apa di acknowledge mo itu loh hmm not good feelings good feelings kasih tahu oh bahwa oh kamu happy ya karena ini ya oh oke gitu ataupun kamu kenapa sedih gitu loh sedih kan itu juga bukan sedih karena aku banyak pelatisan lagi gitu loh bukan cuma sad ya sad doang atau happy atau happy doang kadang-kadang bisa namanya joyful tear gitu kan itu tuh mesti acknowledge ngajarin mereka untuk ngerti perasaannya mereka gitu makanya itu yang selalu gue terapin dalam lesson gue ke anak-anak jadi kalau mereka udah acknowledge oke if you're feeling sad gue akan kasih mereka ekspresi diri mungkin mind rhythmnya agak kenceng atau apa gitu kan tergantung kondisi masing-masing sih nah kalau untuk anak yang agak sudah remaja ke atas memang ini agak tricky mereka bisa pakai 45 menit lesson untuk curhat Jadi kita jadi psikolog pribadinya juga Jadi konselernya masih tinggi sih, kadang mereka malah jadi tahu nih Kayaknya nih, gue buang-buang, gue coba Bener, jadi ya kalau yang untuk yang udah umurnya agak 12 tahun ke atas Ya kita harus kasih boundary sih, kalau nggak malah keteteran Kadang mungkin juga jadi bahayanya adalah They don't even know how to differentiate personal sama professionalism Or personal things Kadang tuh, ini gue juga belajar dari pengalaman sih Maksudnya pernah ada satu waktu, dapet anak tuh bulimik Itu gue juga nggak tahu, kefigurauan dengan sesuai yang berjalan waktu lesson Jadi ternyata, instead of dikasih edukasi tentang makanan yang baik atau apa Mamanya tuh ternyata self-conscious banget gitu, tentang penampilan Iya kan? Si mama kurang edukasi, jadinya ternyata setelah aku tahu dia bulimik Mamanya juga tahu, instead of dikasih solusi Yang terjadi adalah, ini sih agak miris ceritanya sih Anaknya pas ketahuan bulimik, cekokin dong kepalanya di toil ya Bolong Itu kan very very traumatic Ya kan? It doesn't solve the core, tapi malah nambah trauma Nambah trauma Nah itu tuh Di Indonesia mungkin ada yang Gue pribadi juga masih kurang tahu, wadah seperti ini gue mesti kemana gitu loh Kalau ada yang terjadi seperti ini Karena gue juga di satu sisi ngerasa Kalau gue ikut campur, itu kan juga udah nggak baik Profesionalismenya kemana Secara posisi gue adalah guru musik gitu Nah makanya Kalau untuk anak-anak yang mungkin mengalami physical abuse Abuse-abuse seperti itu Itu ya kalau bisa, kita cuma bisa nyarangin Atau kamu, do you wanna seek a professional help gitu loh Ke psikolog untuk mengheal, apa, men-solve problem ini gitu loh Soalnya kalau sampai keteteran, kitanya juga jadi nggak ada boundaries lagi, susah gitu loh Jadi untuk hal seperti ini, gue rasa harus ada boundaries yang jelas gitu Mungkin sedikit informasi sedikit, dulu gue pernah ambil kayak kelas pedagogi gitu Terus satu guru gue tuh cerita, dulu dia punya murid, ya gitu juga teenager juga Terus di keluarganya itu suka ya banyak kekerasan lah Ya sama kayak yang lu bilang, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia cuma guru doang gitu kan Cuma dia bilang ke muridnya, ya udah mungkin gue nggak bisa change apa yang ada di keluarga lu Cuma lu harus tahu kalau lu datang ke tempat gua untuk belajar musik, lu safe Iya, exactly, that's why Jadi karena kita cuma bisa ada di situ aja Betul, betul, exactly, exactly Kalau soal yang tadi pertanyaan lu soal kayak, di mana harus ada garisnya, kayak batasnya apa gimana gitu Kayak, kalau aku pribadi misalnya kayak lessonnya misalnya 40 menit gitu Aku biasa keep, kayak misalnya selagi sedih-sedihnya murid gue Gue kasih waktu dia cerita, pokoknya sampai 15 menit misalnya Ketika udah 15 menit, oke nanti kita lanjut lagi ya ceritanya atau gimana, kita lesson dulu gitu Kalau misalnya memang dia udah lebih dewasa, aku, jadi balik lagi tergantung muridnya kan Gue punya murid ada yang ketika, gue tahu karakternya dia kalau dia udah ada problem In their personal life atau dia terlalu stress sama dia punya load kayak kuliah atau tugas apa gitu Dia nggak bisa sama sekali concern sama lesson Nggak bisa nyanyi gue nggak bener, semua tekniknya nggak bener Karena dia, karena kan kita nyanyikan pakai badan kan Kayak kalau lagi stress dia jadi lemes, jadi apa, pokoknya dia nggak bisa koordinasi semua kayak muscle yang dia butuhkan untuk bisa nyanyikan dengan baik Kalau memang kalau memang kasusnya kayak gitu, yaudah, kayak gue kasih dia waktu untuk dia cerita, terus abis itu gue bahas apa yang bisa dibahas Kayak misalnya kayak, kalau misalnya bisa bahas satu lagu, yaudah yang penting kita mulai, oh kayak ada melody apa yang kamu kesulitan Kayak gitu-gitu, tapi nggak yang demanding kayak secara dia harus nyanyi teknikal gimana gitu Istilahnya gue lakukan apa yang bisa gue lakukan Tapi tetep at the same time gue kasih tau bahwa memang kamu kayak gitu, tapi nggak boleh kayak gitu juga Aku tetep bakal harus kasih tau bahwa tetep tanggung jawab kamu harus kamu lakukan Kamu punya kurikulum yang harus kamu selesaikan sepanjang satu semester Jadi misalnya oke, minggu hari ini nggak apa-apa kamu, aku yaudah nggak apa-apa, misalnya lagi struggling Tapi minggu depan, by next week, kamu udah selesaiin ini, ini, ini Dan dia pun ngerti, dan dia juga thankful loh, thank you Ci udah ngerti, aku lagi bener-bener nggak bisa Tapi, dan minggu depannya dia bener-bener selesaiin, selesaiin tugasnya Karena memang istilahnya dia udah dikasih waktu untuk heal gitu kan, untuk istilahnya deal with their problems Abis itu dia bisa move on gitu Jadi menurut aku daripada kita push dia, pokoknya hari ini mesti beres nih gitu Nggak bisa juga gitu, yang ada juga dia tambah stress, oh kok gue nggak bisa ya, tambah stress yang ada gitu Kalau apa yang pernah gue alami sih gitu Cuma kalau memang ada, kan Gili juga pernah cerita kan, misalnya muridnya ada yang kayak apa, orangnya pasif banget Mesti disuruh-suruh terus ya waktu yang lu cerita Gak ada self-drive Ada juga murid gue yang kayak gitu yang, yaudah dia gim aja gitu, mesti bener-bener di dictate Kamu mesti gini-gini baru dia lakukan gitu Nah jadi kayak intinya kita harus lihat case by case Jadi kayak bandrisnya, lainnya itu semua kita mesti lihat, nih anaknya kayak gimana sih Kita mesti kenal murid kita tuh apa problemnya Kita identify baru dari situ baru kita bisa bikin garisnya itu Kayak kalau anaknya seperti ini, garisnya harus di sini Anaknya seperti ini, justru kita harus lebih involve, kita harus lebih push dia Kayak kamu harus gini-gini ya, tapi at the same time kita kasih ruang untuk dia menunjukkan tanggung jawabnya dia, kayak gitu misalnya Jadi kita balik lagi, kalau dari gue sendiri sih, kayak dari tiap murid tuh kadang-kadang beda case ya Beda penanganan banget sih Gak bisa dipukul rata sih Iya bener-bener, sulit banget untuk memukul rata gitu semuanya gitu Balik lagi ke komunikasi sama dia secara personal sih gitu Sama mungkin itu tadi menarik sih yang kata lu gak bisa pukul rata Karena banyak banget menurut gue, even di sana aja ya Itu guru gue tuh masih kayak, apa ya, mengajarkan murid-muridnya tuh dengan cara yang dulu dia terima dari gurunya Jadi ya pengajaran konvensional yang, kayak lu harus teknik, etude, lagu, ya gitu aja terus mulang-ulang gitu kan Kalau misalkan lu gak bisa, kayak gue pernah bilang, di gitar itu kan ada satu teknik yang memang jadi guideline saya gitu buat cara tangan kiri, posisi tangan kiri gitu kan Cuma anatomi orang-orang kan berbeda ya gitu Tangan gua sama tangan lu beda ya kan Tapi dia selalu menganggap bahwa, oh ya udah, mestinya lu dengan teknik ini lu bisa gitu Ternyata lu gak bisa sih gitu kan Terus gue bilang ya, ini emang gak bisa tangan jari saya udah segini, kalau gak bisa dipanjangin lagi Bisa dipanjangin Terus, ya menurut lu apa sih yang mesti dirubah dari teknik pengajaran yang konvensional itu loh Jadi, apa kita perlu kayak, ya train pengajar-pengajar yang ada di Indonesia gitu untuk lebih mengenal dari sisi psikologis Ya itu, makanya tujuannya si EMU kan mengajak banyak orang supaya bisa lebih conscious lagi, mindful, mengerti secara science juga bahwa kita nih sebagai orang dewasa, sebagai edukator, sebagai orang tua Kita yang masukin software loh, kasih anak loh Mau anak itu menjadi seperti apa, ya kita yang tanggung jawab sebenarnya gitu, sebelum dia bisa menjadi lebih conscious Jadi, hopefully dari podcast ini atau dari karya-karya kita yang lain yang nanti ke depan Bisa mengajak para edukator dan orang tua yang lain lebih mindful Dan mau mengerti basic knowledge-nya, psychology anak-anak gitu loh, developmentnya anak-anak gimana gitu Jadi, kalau konvensional kan artinya kan mengikuti pengajarannya sudah ada, itu kan lebih mudah ya diterapin ya, maksudnya gak usah pusing Ini, pokoknya satu tambah satu dua, dua tambah dua empat gitu Pokoknya kalau belajar piano harus belajar buku ini, buku ini Kan itu kan sebenarnya lebih mudah cara seperti itu gitu kan, gak usah pusing sama yang lain Tapi kan gak bisa gitu Kalau outcome-nya, contohnya saya sama Keisha juga beda Outcome-nya si Keisha jadi traumatik gitu kan, gue jadinya bawaannya strict dulu gitu Jadi ya, kalau bisa teknik sih, you go conventionally, it's okay, secara teknik ya, secara teknik Tapi secara transfer ilmunya sih, approach-nya sih, kalau bisa student temper Karena setiap anak kan diciptakan berbeda-beda, itu sih Aku temen dikit, jadi kayak memang yang tadi Vina bilang soal kayak gimana nih, jadi pengajaran konvensional tuh masih works gak sih istilahnya gitu kan Ini udah jadi perdebatan, khususnya kayak aku kan ngajar di institusi kan, istilahnya kalau di institusi kan apalagi lu memang ada jenjang pendidikan Kayak setiap semester harus ada, harus bisa ini, ini, ini gitu kan Dan istilahnya kita sebagai pengajar pun bertanggung jawab, gak mungkin dong lulusan dari institus-institusinya, masa gak bisa apa-apa istilahnya gitu kan Kita harus bisa hasilnya nanti bagus, istilahnya memenuhi ekspektasi, memang lu lulusan sarjana musik, masa lu gak bisa gini-gini-gini, bisa apa gitu Jadi memang itu udah jadi perdebatan kita dari dulu, gimana nih, kayak istilahnya, kalau kata Vina bilang kan kayak teknik-teknik, gitar jarinya gimana Kalau apalagi vokal kan setiap orang range-nya berbeda, semua style-nya berbeda, dia kayak dari habit yang dibawa dari dulu nyanyi Pas kita masuk, kita mau post satu teknik yang tertentu, maunya gini-gini-gini, dan itu merubahnya kan tiap orang beda-beda kan Kayak ada orang yang bisa dapetin teknik yang kita mau wajarin dalam waktu setahun, ada yang dua tahun kagak bisa-bisa gitu kan Balik lagi tergantung ke anaknya, ke habit sebelumnya, jadi kayak itu udah variasinya banyak banget Dan kayak udah jadi perdebatan, kayak kita akhir tahun tuh setiap ujian juri, upper gitu-gitu tuh dosen-dosen vokal tuh udah semua stress Gimana nih? Karena kayak kita pengen amulasi semua ada di standar tertentu Tapi balik lagi gak bisa gitu, balik lagi ada yang memang gak bisa Ada yang kayak, karena yang balik lagi kita di background sebelumnya, pendidikan sebelumnya, kayak gimana, teknik sebelumnya Jadinya kayak, kalo menurut gue jadinya balik lagi kayak, si yang tadi, Vina Bina Soal konvensional itu jadi sebagai guidelines Jadi kayak guideline-nya oke, memang gini-gini-gini, teknikalnya gini-gini Tapi approach-nya kita balik lagi, oh ketika kita mau nyampe sini, mau nyampe, misalnya mau nyampe ngitung sampai 10 Satu anak bisa langsung, oke hafal ini satu agapat manam jepang lalu, dia langsung bisa hafal Tapi ada anak yang mesti dibawain bola, ini satu, ini dua, ini tiga gitu kan Jadi kayak beda-beda gitu, jadi kayak apa namanya Dan ketika memang si standar tekniknya itu mungkin keliatannya lebih dibawah dari yang lain pada akhirnya Kalau pribadi, kita lihatnya jadinya progress oriented gitu, jadi kayak susah juga gitu Kayak kalo kita mesti pukul rata, pokoknya harus bisa satu titik tertentu gitu Jadi kayak kalo misalnya kita bisa lihat progressnya, kira-kira ke depan kalo misalnya ini anak yang bisa mau kasih usaha lebih Kayaknya bisa nih satu titik tertentu, kita kasih dia kesempatan gitu Jadinya, jadinya si conventional itu, si teknik, si standar-standar itu cuma jadi guidelines aja sih kalo mataku Jadinya gak bisa kita push pukul rata semuanya gitu, sulit sih gitu Jadi sebagai guidelines, kitanya sebagai pengajar sesuaiin Masukin ini bisa gak ke murid ini, bawainnya gimana, approachnya gimana ke murid ini, murid ini gitu sih jadinya Kalau yang menarik, tempat Kesya ngajar mungkin kan institusi besar gitu Mungkin bisa dikasih masukan Kayak uni uni yang besar di luar gitu Mereka kayak Stanford, Harvard, Yale Itu mereka tuh ada kelas Tetap pembelajaran mereka, mereka berjalan seperti biasa Cuma ada satu kelas yang mereka harus ambil Kelas yang mengajarkan emotional intelligence, kelas Mengajarkan para mahasiswa tentang psychology of happiness Bagaimana cara grateful, bagaimana caranya untuk practicing gratitude Itu diajarin untuk menurunkan level stressnya mereka Jadi uni uni besar itu udah menerapkan cara seperti itu gitu Jadi tasknya terpenuhi, tapi sekaligus psikologi mahasiswa juga terperhatikan Karena kadang mirisnya kita, murid itu sebenarnya gue liat, bukan dia gak bisa Tapi kadang mungkin either males, atau orangnya kayak Bukan gimana ya, kayak underachiever, kayak sebenarnya dia bisa tapi dia gak percaya diri Jadi jadinya gak bisa, istilahnya gak bisa maksimal Lebih ke psikologis Lebih ke psikologis Jadi kayak either, atau mungkin bahkan dia sebenarnya bagus Tapi dia percaya dia gak bagus, jadinya pas tampil biasa aja Padahal ketika lagi lesson sama gue pribadi, bagus banget Tapi ketika tampil di depan, kok ngaco gitu misalnya Jadi kayak nembang panggung apa gitu-gitu Memang ada kelas-kelas yang mendukung gitu Gue sebagai pengajar, gue pasti istilahnya motivasi mereka gitu Cuma penting juga sih kayak kalo misalnya kita bisa support dengan Masih banyak orang juga dengan stress coping Stress coping, gimana caranya tuh kayak Bingung gitu Memang gue lebih setuju juga kalo misalkan sistem pengajar Mungkin ini juga yang didebatkan di sekolah-sekolah umum gitu ya Bukan sekolah musik Lebih ke emang ke progressnya itu loh yang dilihat Karena ya mereka pasti akan berkembang gitu kan Itu kan bukan kayak kita doing nothing gitu kan Ya mereka pasti berkembang dengan timeline yang mereka masing-masing gitu kan Dan gue, kalo gue pribadi gue selalu ingin bahwa murid-murid yang belajar sama gue Ya mereka itu memang senang bermain instrumen gitu Gue tuh karena suka sedih ngeliatnya yang gini loh Jadi, mereka udah semangat nih gue mau belajar guitar misalnya gitu Oh iya belum di-share Jadi, intinya Jadi, awalnya ceritanya gini Awalnya ceritanya kokoku dulu tuh lulus piano kan Ada di satu institusi piano terkenal Nah, waktu kecil Aku ngeliat kokoku lulus Itu kok kayaknya seru ya Fun deh kokoku udah konser gitu kan Wih, kayaknya pengen gitu Wah udah pengen Akhirnya di-lessin Tapi, jadi kokoku tuh lulus di situ Gak usah disebutin lah ya Sama satu lagi ada di ibu ini Ibu X ini lah Nah, akhirnya aku gak dimasukin kesini Aku dimasukin kesini Bareng kokoku juga Terus udah gitu Nah, si ibu ini ternyata Memang tipenya yang strict gitu Jadi, memang piano klasik ya Les piano klasik Aku lupa kumpul berapa Masih kecil kayaknya Masih belum tujuh tahun Jadi kayak Dan dia tuh Bener-bener strict banget Strictnya ya Kalo menurut aku Setelah aku jadi pengajar sekarang Dan jadi orang tua Kayaknya terlalu strict juga ya Mungkin ya Jadinya Kayak misalnya yang simple lah Semua yang musisi pasti tau Misalnya main piano Harus naik gitu kan Bangannya gak boleh gini kan Itu bener-bener kayak Aku turun dikit Dia tuh punya penggaris kayu itu Yang kayak sekolah-sekolah gitu Kemudian aku turun dikit Pas dipukul gitu Mesti gitu kan Jadi sini tuh udah pasti perih Sudah pasti perih disini Terus udah gitu Kalo misalnya PR-nya gak dikerjain Dia ada ruangan khusus di belakang Jadi dia itu kan di rumah gitu kan Di rumah jadi kayak misalnya Ini kayak studio gini Terus tapi kayak Dia ada piano lagi Di ruang belakang gitu Dan ruangannya tuh agak gelap-gelap Remang-remang gitu Jadi kayak Belum bisa PR-nya Sana Ya udah latihan disitu ruangan gelap gitu Aku gak inget detail banyak Tapi aku inget banget Kayak satu momen terpatri jelas di memori aku Akan masa kecil gue gitu ya Kayak gue nangis gitu di ruangan gelap gitu Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Jadinya kayak Kayak Ya gitu Jadi Tadi Gili bilang ya Jadinya tau malah Jadi kayak sampe sekarang Kayak aku belajar piano klasik tuh Gak pernah kayak Maju gimana-gimana gitu Kayak bisa Kayak Kan gini ngajar piano klasik kan Kalo gimana ke studio nya Aku suka baca-bacain buku-buku ini Bisa Cuma maksudnya kayak Ketika ada Ada tuntutan Kayak gue harus bisa main apa Langsung Langsung stress Langsung kayak Gading Jadi setelah itu pun Berhenti kan Berhenti les piano Ketika mau ngeles piano Ngeles musik lagi Pas SMP Aku choose violin sama vocal Aku belajarin dengan senang hati Ketemu gurunya yang baik Dilesin paksaan Dipaksa sama orang tua Belajar piano klasik juga Kalo mau belajar musik Harus belajar piano klasik Oke les Tapi ketemu gurunya yang galak juga Yang sampe gurunya tuh Mungkin karena gue udah trauma juga Sampai gurunya tuh Terlontar gini Udah kamu berhenti aja Saya ga mau ngajarin kamu lagi Kayak Istilahnya gue Gue udah ada trauma Terus ketemu guru Yang ga mau ngerti juga Kali ya Jadinya yaudah Jadi kayak mentok gitu Udah ga mau Jadi mungkin karena dari guenya trauma Jadi kayak Hesitate gitu Untuk latihan tuh Kayak stressful Jadi ga bisa-bisa Kayak disuruh memorize Satu piece Tuh ga inget-inget Gitu Jadi kayak Jadi kayak piano klasik Ya udah gitu-gitu aja Ujungnya Jadi sekarang Belajarnya kan kalo piano Jadinya non klasik Kayak jazz Or pop gitu Kayak gitu ceritanya Kasih ya Kasih ya Kasih ya Oke buat Pertanyaan terakhir Mungkin Buat masing-masing Dari kalian Apa sih goal Kalian sebagai Seorang pengajar Atau mungkin Nanti bisa di sum up gitu Goal kalian dalam Imu ini nih Atau ada project-project Kedepan Gue dulu ya Nanti lo yang betul ya Karena gue Kalo gue pribadi kan Muridnya ga terlalu banyak Yang masih kecil kan Tapi karena gue sekarang Udah punya anak Jadi concernnya Terus udah gitu ngobrol sama Gili juga Dengar pengalaman Soal dia ngajar anak-anak yang Dari 3 tahun Dari sampe Yang 6-7 sampe 10 atas gitu Gue sih berharap Karena gue sebagai orang tua juga Berharap Kedepannya gue sendiri Bisa belajar lebih banyak Soal perkembangan anak Soal Kayak Bahwa perkembangan anak tuh Bukan cuma Bukan cuma Kan orang tua kan pasti ada ya Yang penting Jago matematika Jago mahalan Misalnya kayak gitu Kalo sekolah biasa kan ya Yang penting itu orientasinya Kalo gue mulai Kalo gue sekarang udah mulai sadar Bahwa Oh ternyata Gue sempet Sempet salah gitu Sempet salah sama anak gue gitu Sempet yang kalo dia nangis Gue suruh diem gitu Gue gak kasih dia kesempatan Untuk jelasin Diem gitu Namanya orang tua kan Kadang-kadang kalo udah stress Udah capek gitu kan Udah abis kerja Terus pulang-pulang anak nangis Pasti ada gitu Yang kayak gitu Orang tua pasti ada hilaf-hilaf ya gitu Jadi kayak Gue pribadi Sebagai orang tua Gue berharap Gue bisa belajar Dan gue juga berharap Bisa share apa yang gue pelajari Ke temen-temen yang nonton Yang nonton ini video Dengerin podcast Program-program imu ke depannya Kita bisa sama-sama belajar Bahwa Perkembangan anak tuh Bukan cuma soal itu aja Jadi kayak Bahwa dia bisa Bisa mengutarakan Dan perasaan dia hari itu aja Itu it's a very good thing gitu Jadi kayak gue sendiri Sama anak gue Sekarang udah mulai praktekin Kayak kalo dia nangis Gue menahan diri Untuk bilang diem Gue pasti tanya deh Oh nangis kenapa? Nama Aldrich kan Anak gue nangis Kenapa nangis kenapa? Kesel Kesel sama siapa? Kesel sama mami Mami salah apa? Coba kenapa? Gitu Gue tanya kenapa? Dari yang tadinya dia kalo nangis Cuma teriak-teriak doang Gak mau gak bisa ngejelasin Sekarang udah bisa Udah mulai Udah mulai bisa jelasin Aldrich Aldrich gak suka kalo Ini gini 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 Tadi mami Tadi mami Aldrich lagi gini Mami langsung gini Jadi Aldrich sedih Dia udah mulai bisa ngomong gitu Jadi kayak Seneng gitu Gue sendiri seneng sebagai orang tua Nah jadi kayak Gue berharap kedepannya Seiring berjalannya Gue belajar Dan gue share ke temen-temen semua Kita bisa sama-sama Semua sebagai parents Sebagai teacher Jadi mulai itu tadi Acknowledge Kayak Bahwa perkembangan Anak Perkembangan murid Tuh bukan cuma melulu Soal dia bisa gak main satu Pace Atau dia bisa gak teknik ini gitu Tapi kayak ketika dia bisa percaya diri Tampil di depan Ketika dia bisa Tidak bisa Go well In a social set Misalnya dia main di ensemble Dia bisa bekerja sama Sama temen-temennya Dia bisa Ngalah Dia bisa ajak temennya Yang lagi sedih Misalnya disampernya Kamu kenapa? Itu it's very good thing Maksudnya itu penting sekali Jadi Ya itu tadi Jadi bukan cuma fokus ke Technical Dan sebagai orang tua Bukan fokus ke Anak gue pinter Atau enggak Sama standar yang ada Kayak gitu Jadi lebih Gue sendiri sampe sekarang Masih belajar Dan mencoba untuk itu tadi Mempentingkan Mengutamakan yang tadi Social Emotional Dan yang penuh gitu Yang whole gitu Yang cuma Seperti standar yang ada sekarang Ibu Gili Kamu ya? Gue pribadi Pengen anak didik gue Semuanya tuh Bisa mengasosiasikan Musik Sebagai media Yang positif Ya When they're feeling down When they're feeling stress Bisa menggunakan musik Sebagai Alat untuk coping stressnya mereka Ya kan Daripada mereka Kalau udah enggak ngerti Bisa lari ke drugs Atau Hal-hal yang kurang Positif gitu Ya lebih baik Lebih baik Mereka pakai musik ini Menjadi Platform Atau media yang Positif Biar mereka juga Bisa lebih Well beingnya Lebih bagus Mental healthnya Bagus Ya Intinya Biar anak-anak Bisa berkembang dengan Maksimal Bisa berkembang dengan Mindful juga Yang positif lah Itu sih Ya Ya Jadi musik Diasosiasikan Positif dengan Satu hal yang Stressful Dengan satu hal yang Bikin dia Tertekan Traumatize juga Ya Thank you sharingnya Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Kesempatan sharing Ya Semoga teman-teman juga Dapet banyak inspirasi Terutama kalau kalian Yang juga Adalah pengajar musik Kayak gue juga Gue dapet banget Ilmu mudah diri dari Keisha Ya kan Untuk menjadi pengajar yang lebih baik lagi Dan seperti biasa Jangan lupa like video kita Dan subscribe ke channel 360 Dajat di YouTube Dan follow podcast kita juga di Spotify Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya Ciao Bye